Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here And today we're gonna continue another episode of Musoku Tensei Season 2, episode 3 Jadi, episode season 2, eh, episode 3 Setelah kemarin, apa ya, last episode itu Kayak bener-bener, I love the Apa ya, aku bener-bener suka banget sama karakter developmentnya Development karakternya itu bener-bener kerasa banget di episode sebelumnya Dimana Sarah tuh keliatan banget disini ya Karakternya itu bener-bener kayak yang developmentnya itu kerasa banget Dimana yang awalnya dia itu kayak masih kayak belum menerima Rudeus sepenuhnya gitu ya Sebagai anggota guild gitu bisa dibilang party Dan akhirnya setelah Rudeus menyelamatkan Sarah Dia langsung kayak merubah pandangan dia lah gitu ya Merubah pandangan Sarah terhadap Rudeus yang bisa dibilang kayak Melankolis gitu kan ya Gak mau Gak mau ngebantuin guild gitu Cara untuk menjalankan komisi gitu kan Bisa dibilang Jadi, sebenernya dia kuat tapi dia kayak males-malesan gitu Jadi, dan Mungkin Rudeus itu tersadarkan setelah kemarin Salah satu Anggota party lain itu kayak Apa ya, bisa dibilang kayak Menyedarkan dia gitu ya Dia kan lagi mabuk tuh ya Mabuk dan menyadarkan dia tuh kalau dia tuh orang seperti apa di mata si yang mabuk itu gitu Mungkin ya baik sih Maksudnya ya baik sih dia ngasih taunya Tapi kayak ngasihnya taunya tuh kayak gak sopan gitu loh maksudnya Kalau menurutku ya gitu Nah sekarang Akhirnya kemarin dia berusaha untuk ngelamatin Sarah dan juga Mimir Siapa sih? Mimir dia kalau gak salah Tapi Mimir gak terselamatkan lagi Karena itu udah dimakan sama buffalo Snow buffalo itu ya Hewan buffalo itu Jadi Cuman Sarah yang bisa terselamatkan Karena Sarah masih hidup Cuman kayak Dalam cengkraman Pohon Hutan yang Kayak Misterius banget gitu So I get it so curious about this episode Is it this episode is actually like Maybe It's kind of like a Rudeus and Sarah time I mean to spending time together Or maybe this is Like a more Rudeus and Sarah's death Maybe Date Maybe ya Maybe Death time I don't know Just to Apa Untuk Jadi Menghabiskan waktu Untuk Semakin dekat Gitu ya Maybe I don't know I don't know either So Let's just find out In this episode Maybe Maybe We're gonna see We're gonna see Or maybe In this episode Rudeus will be meeting With Roxy Who knows Who knows If Roxy just Passing by In this town Or in this city Maybe So yeah Yes Let's go For episode Season 2 Episode 3 Good work Again For today Okay So They are Doing some Commission Right Quokmire Most of the time Rudeus the quagmire Rudeus the quagmire Really open Really open for Rudeus now Oh I see Buying a new danger Oh Could you In Oh Oh my god As expected Busted Like Like, didn't Sarah just really have a crush on him? Oh my god, she even dressed up. Oh my god. How excited she is to be in this death. In this death. Oh my god. I don't know, but that was so cute. Yeah, start from this. I know, maybe Rudeus just agreeing with her just because he want to touring, do some city tour with her. But surely that she is have another intention, you know. She just want to like spending time with Rudeus, but use a deadger, a buy new deadger as an excuse, okay? Bold Sarah. But I don't know why, but Rudeus just see, maybe Rudeus just see her as her sibling or maybe her, yeah, I don't know, something like that. But it's grateful that they are in a good, you know, a friendship, you can say. Well surely, rambutnya Rudeus panjang juga ya, udah mulai agak panjang gitu. Oh my god. Romantic interest. Rudeus, like seriously? Start moving forward. Did you mean that moving forward is something like this, I mean? Oh, really? Really? Oh my god, she's like a typical, you saw like a bald girl. Focus on the flow. Eh, really? Oh my god, she's like a typical, like a bold and aggressive one, maybe. Soalnya dia, kok kayaknya rata-rata, cewek yang ditemur Rudeus tuh rata-rata tipenya agresif gitu ya, kayak yang bold gitu ya. That's why? Eh? 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 yoo! Eh? Sini dia belum muka baju, deng Abnormal, ditis? Oh! Why? Oh! Tidak! 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 Behind the smile, there is a pain There is a pain Tidak! 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 oh oh he's really so nice person i don't expect that sudden of exchange oh my god aw how how professional oh gila dia pergi ini ke distrik distrik malam begini kok serasa kayak deja vu ini ya apa the muslayer entertainment district art gitu ya serasa deja vu gitu oh my god aduh dia membawa dia ke tempat ini dan mungkin di tempat ini mungkin dia ketemu beberapa penggunaannya mungkin really aduh namanya ellis lagi ya oke my sister oke oke kirain adiknya kena mungkin sara kan ya warna rambutnya aja beda gitu iya 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 ahhhh so sad iya 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 dia takut kali semenjak itu ha ya i'm bored so what easier liar layer wow he can guess it She does get passion right Drang Rudeo is just so careless Oh my god That's Sarah right Solden Oh It hurts Ah Don't you know that he is actually drunk? It got you know a lot of more worse no Going with us Duchy of Nerys Bukannya sama aja dia kayak meladikan diri juga gitu dari party itu ya That's a good fellow Oh Me too Me too Yeah Yeah Aku juga kayak Kirain dia tuh orang yang tipe yang kayak Em Apa ya Brat brat or bad person Kayak gitu Kayak gitu Ternyata dia baik banget ya He is really such a good person Oh really Oh really Yoosh Fast approach Oh To slay a straight dragon Is Elinari's right Is Elinari's right? Is Elinari's right? Like Elinari's Typicaly So that's for episode Season 2 episode 3 So basically I don't know Basically in this In this episode Is more of like a Based on Romantic story Or maybe you can say The experience that Rudeus got Or you can say How can I say it? Oh my god In this In this chapter Or in this episode Jadi kayaknya di episode kali ini tuh lebih kayak tentang Romantic Apa ya Cerita jalan ceritanya Rudeus gitu ya Bisa dibilang Jadi Jadi bisa dibilang kayak Dia itu trauma ya Bisa dibilang mungkin Kayak itu afraid of woman Dia takut sama woman gitu Mungkin dia takut kayak Takut gak memuaskan Terus takut kayak Takut kayak dibenci gitu sama cewek gitu ya Dan terbukti sih Itu udah dua orang loh Yang maksudnya kayak Ngetreat dia kayak gitu Karena dia mikirnya tuh kan awalnya Karena dia kan mikir Mungkin dia mikir si Eris itu ninggalin dia Mungkin karena dia salah Atau karena Seris itu benci sama dia atau apa Gitu kan ya Jadi dia seakan kayak takut Untuk mendekatin Wanita lagi Gitu kan Dia bisa dibilang Dan ini yang kedua kalinya Ini tuh unexpected banget Dimana dia tuh hampir mau kayak Ngelakuin itu Cuman Maksudnya Apa ya Itu Itu human error sih Human errornya dia Kenapa Tidak respon gitu ya Kenapa Adiknya Adiknya Rudeus tuh Kenapa tidak merespon gitu Ya bisa dibilang Aduh gue berasa kayak apaan sih Ngomong kayak begini Tapi Ya itulah kenyataannya begitu ya Adiknya tuh Nggak ngerespon gitu Kenapa Nggak ngerespon Kenapa diam aja gitu Karena kan Biasanya kan Kalau misalkan Normal kan Kalau cowok mau kayak gitu tuh Pasti Berdiri Ya Ya gitu lah pokoknya Eh gue kayak apaan Dia sih ngomong kayak gitu Aduh sumpah sih Tapi Intinya tuh dia kayak Pengen nyari Pengen nyari tahu Gitu kan ya Makanya dibawa sama si Soldat ya Soldat itu ke tempat kayak Ya you know lah Kayak entertainment district Kayak kalau di Dimas layer tuh Entertainment districtnya gitu Yang Bener-bener kayak Susana-susana Kayak district malem Untuk Yang malem-malem kayak gitu Makanya dia Itu tuh Makanya Ya di setiap cerita pasti adalah tempat kayak gitu ya Jadi Dia itu pengen mencoba Gitu kan ya Apakah bisa atau enggak gitu Bisa dibilang Tapi akhirnya Gak bisa sih Dan menarik kesimpulan dari si Ehm Cewek tadi yang Dia datang ke tempat itu Kayaknya sih Rudios ini tuh kayak Takut gitu sama Cewek Jadi kayak Ehm Apa ya Mungkin semacam kayak trauma Karena Eris Mungkin dia bisa dibilang Maybe He's become Like a trauma Just because Eris Like a Dumping him Or abandon Abandon him Maybe Something like that So that's why Ya His thing is not Arising gitu Maksudnya ya So Ya After Setelah itu Si Soldat itu malah Ehm Ngajak dia minum-minum Dan pas paginya pas pulang Pas banget dia malah Ehm Ngomongnya Enggak-enggak gitu ya He said something like You know As a drunk person Gitu kan ya Dan Sarah just Heard it That He really slapping him And then laugh After it Then maybe That's That's the That's the That's the When that Soldat is just Joining him Or inviting him To adventuring Ehm With them Especially And They Will Got Departure To Well If I remember I don't remember The place But Kayaknya dia bakal Kayak Journey Apa ya Berkelana kemana gitu Aku gak inget Tapi intinya sih setelah Akhirnya Nama Rudeus tersebar Quiet Ma tersebar gitu Akhirnya Sampai juga Ketelinganya si Elinalis Gitu kan ya Dengan bayaran Kalo misalkan Mau memberitahu rumor itu ya Dengan ya Wig my body gitu kan Maksudnya Dan Itu cukup membantu sih Itu untuk membantu Supaya Roxy juga Supaya Roxy bisa menemukan Rudeus Dan mereka bisa Bareng sama-sama Kesana gitu Maksudnya Untuk menemukan Rudeus Dan ya mungkin Mencari solusi ya Ehm Find out the resolution Ehm About To Looking out for Zenith Maybe Something like that And yeah That's really cool That's really cool But I think Soldat itu Bakal ngebantuin dia sekarang Gitu kan ya Meskipun dulu dia tuh Kayak hate banget Kayak Benci sama Rudeus Tapi akhirnya Dia sekarang mengerti Karena sudah tau tentang Masalah Rudeus Dan kenapa Rudeus Kayak apa ya Bisa dibilang kayak Senyum-senyum mulu Gitu kan ya Terus kayak Creepy banget Gitu terus ketawa-ketawa Padahal dia gak tau Di balik Behind Rudeus smile Ada kebanyakan Gitu So Di balik senyum itu ada Luka banget ya Sebuah luka yang Belum bersembuh lah jadi saya akan menyanyikan episode selanjutnya mungkin di episode selanjutnya Rudeo akan berjumpa dengan Roxy dan Elina Liss mungkin, saya harap, saya harap jadi itu untuk episode 3 itu adalah perjalanan baru terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe saya terima kasih